Ya masih dari Jakarta, hari ini rekonstruksi penyerangan John K. digelar di 3 TKP. Sudah ada Anan Surya di sana. Anan, bagaimana jalannya rekonstruksi hingga saat ini? Ya, selamat siang Anggi, betul sekali. Saat ini saya sedang berada di PT Adyawin Satellite Communication Electrical. Dalam lokasi ini menjadi salah satu lokasi tempat permufakatan jahat yang dilakukan oleh John K. dan juga kawanannya dalam mencederai atau mencelakai Nuske dan juga kawanannya. Dan rencananya pada siang hari ini pihak dari kepolisian akan melakukan rekonstruksi di 3 tempat. Dan PT AT ini menjadi lokasi pertama yang akan dijadikan sebagai lokasi rekonstruksi. Dan memang hingga saat ini kelompok atau kepolisian belum datang bersama dengan kelompok dari John K. Awak media dan juga pihak kepolisian masih menunggu kehadiran atau kedatangan dari kelompok John K. Dan memang jika kita lihat suasana di sekitar lokasi rekonstruksi memang masih cukup kondusif. Hal ini dikarenakan banyak sekali jajaran dari kepolisian yang berjaga untuk mencegah adanya kerumunan dari warga. Dan rekonstruksi ini dilakukan untuk mendalami atau melengkapi berkas BAP yang berdasarkan dari hasil prarekonstruksi yang sempat dilakukan pada tanggal 24 Juni 2020. Ada sejumlah pendalaman-pendalaman yang akan dilakukan dalam rekonstruksi. Dan saat ini kita bisa lihat ke sebelah kanan saya rombongan dari John K. Polisi maksud kami sudah hadir dengan membawa rombongan dari John K. Dan juga anak buahnya. Kita bisa melihat memang sempat dijadwalkan kehadatanan anak buah atau rombongan atau kelompok dari John K. Ini hadir untuk melakukan rekonstruksi pada pukul 10 pagi. Namun memang sedikit terjadi keterlambatan. Dan hingga pada pukul 11.00 lewat 12.00 rombongan dari John K. Baru tiba di PT. Adia Winsor Telecommunication Electrical. Dan ya saat ini seperti belah siasana kedatangan dari rombongan kelompok John K. Kita masih terus berdaksikan iring-iringan kedatangan dari kelompok John K. Ya memang rencananya setelah kehadiran kelompok John K. Kehadiran kelompok John K. untuk melakukan rekonstruksi di depan atau di PT. ETA ini. Kemudian kelompok John K. dan juga kepolisian akan melanjutkan rekonstruksi ke dua wilayah lain yakni di perumahan Titian. Kemudian beranjak kembali ke Hotel Arcici di Cempaka Putih. Dan seperti inilah kita bisa melihat Awak media juga turut memfollow atau mengikuti rombongan kepolisian dan seperti inilah suasana ya. Mobil-mobil saling menumpuk dan warga juga mulai berkerumun. Baik, Anggi. Ya, Anggi. Seperti inilah suasana dari PT. Adia Winsa Telekomunikasi Elektrikal. Baik. Baik. Ya, Anggi. Demikian yang dapat kami laporkan untuk sementara kembali ke studio. Anggi.